Intro Selamat pagi, salam inspirasi Ketemu lagi kita dalam sharing inspirasi Kali ini kita coba sharing tentang hal-hal yang mungkin terjadi di kalangan orang-orang tertentu Atau di kalangan orang bawah Seperti pernah kami berdiskusi atau diajak diskusi oleh seorang pengulung Yang merasa dari dulunya, dari mudanya, hidupnya selalu menderita Lalu ketika kami kasih masukan bahwa Bapak harus lebih bersyukur, Bapak Tuhan harus lebih bersyukur Karena ada orang yang jauh lebih menderita daripada Bapak Ada orang yang mungkin untuk mencari makannya tidak hanya susah Tetapi terancam jiwa atau nyawanya Seperti saudara kita yang ada di Surya sana atau di Afganistan sana Walaupun kita sulit menderita mencari kehidupan Tetapi kita masih ada faktor yang faktor kita syukuri Yaitu faktor keamanan dan faktor masih ada kesempatan Walaupun dengan kesulitan Judulnya adalah tips menguatkan hati dalam dirita Jadi kalau hati merasa menderita Ya jangan larut dengan penderitaan Tapi ambil langkah-langkah Karena tidak ada orang lain yang akan bisa benar-benar diharapkan menolong kita Kecuali diri kita sendiri Lalu apa saja tips untuk menguatkan hati dalam dirita Yang pertama adalah jangan pernah menyalahkan siapa Jangan pernah menyalahkan keadaan Jangan pernah menyalahkan keluarga atau siapapun Jangan pernah menyalahkan utasan Jangan pernah menyalahkan takdir Apalagi menyalahkan yang maha kuasa Ingat takdir itu bisa diubah Kalau kita beranggapan takdir kita menderita Maka takdir itu bisa diubah dengan Pertama doa Yang kedua dengan sedekah Lalu yang ketiga dengan amal perbuatan yang baik Maka tetaplah menjadi orang yang baik Orang yang bermanfaat Seolah takdir kita akan menjadi lebih baik Itu ada dalilnya Yaitu Allah mencintai tiga golongan manusia Yaitu anak muda yang soleh Orang kaya yang rendah hati Dan orang miskin yang dermawan Sehingga semiskin apapun kita Tetaplah menjadi orang yang memberi manfaat buat orang lain Kalau tidak bisa memberi manfaat berupa harta Mungkin kita bisa memberi manfaat berupa tenaga kepada orang lain Lalu yang kedua Harus dipahami Bahwa penderitaan itu tidak mungkin secara keseluruhan hidup kita Atau secara keseluruhan dalam diri kita Itu hanya sebagian Dalam perjalanan hidup Dalam diri kita Masih ada hal-hal lain Yang pasti masih membahagiakan kita Sehingga Ambil Sisi-sisi positif Yang masih bisa membahagiakan hati kita Walaupun itu masih kecil sekarang Cari, gali Apa hal kecil yang bisa Membuat hati bahagia Walaupun secara Dominan Hati merasa Mendelita Lalu yang ketiga Adalah Besarkan hati Jangan sempitkan hati Sehingga melihat Semua orang salah semua Semua jalan sempit semua Hati yang sempit Melihat jalan yang luas menjadi sempit Ruang yang luas terbuka menjadi sempit Jalan yang terang beneran menjadi gelap Itu bisa terjadi Karena Luaskanlah hati kita Sehingga Pelan-pelan Apa yang kita rasakan Derita itu Bisa kita ubah secara bertahap Lalu yang keempat Kalau kita merasa Terasing Ya terimalah kesendirian Tanpa merasa kesepian Ya Mengatakan Biasanya Kalau orang lagi terburuk Itu jarang yang mau berteman Ya Jarang orang yang mau datang mendekat Maka Terimalah Kesendirian Tanpa Menyesali Atau mengutuk kesepian Ya Jadi hanya diri kita sendirilah Yang akan bisa memperbaiki keadaan Membuat kita dihargai Membuat kita didatangi oleh orang Membuat kita dihormati Yang bisa mengubahnya Hanyalah diri kita sendiri Lalu Yang kelima Adalah Ikhlaskan Apa-apa yang telah berlalu Jangan pernah Menjadikan hal-hal yang Telah berlalu Terlalu disesali Ya Sehingga Hati mungkin Menderita Hal yang sudah berlalu Anggap saja hal-hal yang sudah hanyut Ya Tidak akan mungkin bisa diraih lagi Makai Termasuk kesempatannya Jadi kesempatan yang sudah berlalu Apakah harta yang sudah hilang Posisi yang sudah lepas Itu Jangan pernah disesali Yang berlalu Biarlah berlalu Lalu ikhlaskan Kita Bangun masa depan Kita raih masa depan Kedepan Yang lebih baik Lalu yang ke enam adalah Sibukkan diri Dengan hal-hal yang positif Sekecil apa Jangan lalu Jangan larut Dengan penderitaan Lalu tidak berbuat apa-apa Lalu bengong sendiri Maka itu Akan membuat diri kita Makin hanyut dalam derita Dan membuat diri kita Tidak melihat Kesempatan dan peluang Yang ada di depan mata Lalu yang ke tujuh Adalah Sedapat mungkin Ikuti forum-forum diskusi Apakah itu Hanya menjadi pendengar ya Apakah itu di forum Interaktif secara langsung Atau melihat forum diskusi Di televisi Atau di Youtube Atau dimanapun Di media sosial Nah Itu membuka Wawasan kita Menjadi lebih luas Agar pandangan kita Tidak hanya Kertumpu kepada Penderitaan yang ada Dalam diri kita Tapi kita juga bisa Melihat keluar Lalu yang ke delapan Adalah Baca Atau lihat Atau tonton Cerita-cerita Orang-orang lain Yang mungkin Lebih menderita Lebih berat Penderitanya Dan kita Lalu mereka bangkit Ya Coba dilihat Dibaca Dipelajari Apa yang mereka lakukan Sehingga Mereka bisa bangkit Siapa yang tahu Hal-hal yang mereka lakukan Dapat juga kita lakukan Tetapi Tidak perlu dicontoh 100% Tetapi Sesuaikan dengan Bakat Dan kemampuan Serta Kesempatan Yang ada Pada diri kita Demikian Sering kita Pada pagi hari ini Semoga ada manfaatnya Salam Sering 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 Sering